Untuk ibu-ibu yang memiliki bayi kelamin laki-laki, ya perlu kita tanyakan pada setiap pemeriksaan di minggu 29 ke atas. Tanyakan pada dokter Anda untuk selalu melihat testis atau buah zakar bayi Anda. Jadi kalau bayi laki-laki itu di minggu 29 ke atas buah zakar testis harus turun, namanya desensus testis. Karena kalau buah zakar tidak masuk ke kantong buah pelir, hati-hati itu bisa saja nyantol di dalam perut, ya kasihan bayinya harus dicari sampai ketemu setelah lahir. Jadi kalau punya bayi laki-laki, tanyakan pada dokter Anda dok, itu testisnya buah zakarnya atau bijinya sudah masuk belum ke kantong pelir atau skrotum ya istilahnya. Karena kalau belum masuk, ya ditunggu sampai nanti lahir, dokter Anda harus sudah ngecek. Jangan sampai turun cuma satu atau malah tidak turun sama sekali karena bisa terjadi kemandulan karena testis itu kan menghasilkan testosteron pada bayi laki-laki ya. Juga kalau tidak turun, hati-hati bisa berakhir dengan kanker buah zakar namanya testikal teratoma atau kanker testis ya di masa dewasa. Jadi kalau punya bayi laki-laki, tanyakan ke dokter dok, testisnya sudah turun belum kalau masuk minggu trimester ketiga ya. Nah kalau ini pemeriksaan standar saja, kita tadi sudah melihat bayinya, testisnya sudah turun ya, keduanya. Ini bijinya itu ya, dua bijinya sudah masuk ke kantong buah zakar. Karena testis itu penghasil hormon pria, testosteron. Jadi sejak kecil, begitu bayi lahir ya, pastikan testis sudah turun ya. Jadi ini keambilan 31 minggu, pemeriksaan rutin normal, buah zakarnya bayi sudah turun masuk ke kantong pelir. Ya kalau pemeriksaan yang lain ini sekedar saya melakukan pemeriksaan standar saja. Ini aliran darah bayi yang kita ukur melalui tali pusat ya, semuanya tampak normal, tidak ada kendala ya, bayinya juga bagus semua. Jadi selalu dipesankan ke ibu-ibu yang punya bayi laki, tanyakan dok, testis atau buah zakarnya sudah turun belum gitu. Ya, jadi jangan begitu lahir, cuma ngomong selamat ibu-ibu bayinya laki, tapi buah zakarnya tidak dicek, ternyata tidak turun satu atau malah tidak turun keduanya, kasihan dedeknya ya. Itu. Kalau ini bayi yang sudah masuk ke minggu 31, semuanya bertumbuh normal, tidak ada kendala apa-apa ya, jadi semua sudah kita lihat. Nanti akan kita kombinasi dengan kasus lain di mana ada kasus yang istilahnya memiliki kelamin ganda ya, nanti kita akan bahas pada kasus yang lain.